Penulis petisi menulis bertajuk penghentian syuting Snowdrop menyatakan, sebuah penghinaan terhadap gerakan demokratis dan mencoba mengglorifikasi agensi perencana keamanan nasional dan meminta untuk menghentikan syuting drama ini. Sekitar 220 ribu warga menandatangani petisi ini, begitu isi pernyataan gedung biru, mereka menyampaikan UU penyiaran yang menjamin kebebasan stasiun TV untuk membuat programnya. Disebutkan juga bahwa tertutup kemungkinan untuk ikut campur tangan dengan program yang dibuat stasiun TV selama mengikuti aturan yang ada. Keterlibatan langsung pemerintah dalam pekerjaan kreatif memerlukan kehatian-kehati-hatian karena hal ini bisa melanggar kebebasan berekspresi. Pemerintah menghormati upaya koreksi mandiri dan keputusan otonom yang dilakukan dalam level sipil oleh sang kreator, produser, atau konsumen terkait konten yang bertentangan dengan sentiman nasional, tulis mereka. JTBC yang menayangkan Snowdrop, sebelumnya sudah membantah tuduhan dalam petisi ini. Mengenai kontroversi bahwa drama ini menyepelekan gerakan prodemokrasi, Snowdrop bukan drama menyangkut gerakan prodemokrasi. Dalam naskahnya, tak ada satupun bagian di mana tokoh utama pria dan wanita berpartisipasi atau memimpin gerakan prodemokrasi, begitu pernyataan perwakilan JTBC Maret lalu. Dalam latar ini, seorang mata-mata Korea Utara dan seorang agen NSP yang mengejar sang mata-mata hadir sebagai para karakter utama. Mereka bukan karakter yang mewakili organisasi atau badan pemerintah yang terkait. Mereka adalah karakter yang menekankan sudut pandang kritis atas NSP, yang secara aktif mendukung niat jahat yang ingin mempertahankan kekuatan Partai Pemegang Kekuasaan, tutur wakil JTBC lagi. Karena itu, kata mereka, kekhawatiran bahwa drama ini mengglamorisasi pekerjaan mata-mata atau keanggotaan NSP dianggap tidak relevan.